Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di Kreatif Channel Oke guys Balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan Channel yang inspirasi, motivasi, dan semangat Untuk berwirausaha ya guys Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai Masalah Budi Dajamur Tiram yang belum subscribe Bantu baru sasar ke channel ini Biasa Insan ingatkan untuk subscribe dulu Dinyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru Notifikasi terbaru tentang pembahasan Masalah Budi Dajamur Tiram ya guys ya Nah jadi di video kali ini tuh Udah lama kita gak buat video ya guys ya Insan kebetulan lagi ada kesibukan ya guys ya Jadi mungkin Udah jarang upload di Youtube Tapi gak menutup pertanyaan-pertanyaan Dari kolom komentar Kemudian dari Whatsapp semua itu Masih Insan bales kok guys, tenang aja Jadi buat teman-teman yang rutin rajin Nontonin video Insan, kalau mau tanya Masih bisa guys Cuman kan kalau untuk buat video gini kan Butuh waktu kita ngerekam Kemudian ngedit lagi Nge-upload lagi Jadi mungkin belum sempat kesitu guys waktunya Nah jadi di video kali ini Insan mau membahas Dua pertanyaan ya guys ya Dua pertanyaan penting Yang pertama itu adalah Bagaimana cara mengatasi Baglog yang kelebihan air Sebenernya udah di Udah pernah Insan bahas guys Caranya itu adalah Dengan cara Sebenernya sih gak apa-apa guys ya Kebanyakan air itu Karena kalau dalam posisi berdiri gini dia guys Baglog itu airnya akan turun ya ke bawah Nah yang kalian bagian bawah itu Nanti tinggal kalian lubangnya aja Terus kalian tekan gini guys Kalian press lagi Nah itu airnya bakalan keluar Kalau memang kelebihannya banyak sekali guys Kemudian cara yang kedua itu adalah Dengan cara sebelum di inokulasi itu Kalian balikkan dulu Balikkan dulu baglognya Misalkan ini lah ya guys Ini misalkan baglog Kalian balikkan dulu seperti ini Kemudian bagian bawahnya ini Dikat karet aja Jangan terlalu kuat Nah kalau memang kadar airnya itu Lebih banyak Sangat banyak Itu nanti bisa turun ya guys Airnya Nah jadi dua cara itu adalah Cara yang misalkan gunakan Jika waktu membuat baglog itu Kelebihan air guys Ini caranya seperti itu guys Supaya baglognya itu tetap bagus Walaupun ya kalau misalkan Kalian gak sempet Ataupun kalian gak ada waktu Ataupun gak tahu caranya Ya tinggal disusun tegak aja gitu Nanti lama-lama airnya kan turun ke bawah tuh guys Yaudah nanti Nanti paling sisanya sedikit lah itu guys Yang gak dimakan mislium Tapi jamur tetap tumbuh guys Itu gak ada masalah guys ya Karena kalau jadi masalah itu Yang kekurangan air Kalau kekurangan air bisa mempengaruhi Hasil dari baglog tersebut Baglognya bisa menghasilkan jamur tidak maksimal Misalkan yang harusnya bisa 3 on 1 atau 4 on Itu ya mungkin gak sampai segitu guys Karena kadar airnya kurang Seperti yang insan bilang Nutrisi yang dibutuhkan Untuk jamur tiram itu Ya dari air ya guys ya 45% itu air guys ya Jadi kalau misalkan kurang air Ya jamurnya bisa cepat layu Kemudian Jamurnya ataupun Baglognya bisa cepat Apsir Gak bisa produksi lagi Misilium dalam hati Nah banyak lah ya guys ya Jadi kalau kelebihan air Menurut insan sih gak begitu masalah Yang jadi masalah itu kekurangan air Jadi untuk pemula itu usahakan ya Gunakan kadar air di atas 50% lah Lebih aman guys Nanti kalau kalian udah terbiasa Kalian udah Udah sering melakukan pengolahan Ataupun pengomposan Nanti kalian bisa paham sendiri guys Seberapa air yang dibutuhkan Untuk pertumbuhan baglog Ataupun pertumbuhan misilium yang baik Nah itu guys Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini insan belajar untuk To the point ya guys ya San belajar untuk bagaimana Ngomong pada intinya aja lah ya guys Biar teman-teman gak kepanjangan kali Ceritanya kesana kemari Kesana kemari Jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua Nah jadi pada pertanyaan yang kedua ini Ada yang bertanya seperti ini bang Sebenarnya Berapa lama sih usia baglog itu Nah usia baglog itu berapa lama Dan menghitungnya itu dari kapan Apakah dari inokulasi Atau dari pertama lepas cincin Atau dari pertama tumbuh Nah seperti itu Udah insan udah sore guys Ya dikumbung Di banyak nyamuk juga Nah jadi Untuk pertanyaan seperti ini tuh Insan sebenarnya Jawabannya itu Bervariasi guys Dari setiap petani jamur itu Memiliki pandangan yang berbeda Tapi ya Kalau kalian setanyanya pada insan Ya insan berikan pandangan insan lah ya guys Yang pertama Cara menghitung Usia baglog Kalau insan nih guys ya Menghitungnya itu Dari mulai tumbuh pertama Nah ataupun dari full lah Dari full aja kita katakan Dari full Dari full itu 0 hari 0 bulan Kita lepas cincin Nah disitulah insan Menghitung 1 hari Yaitupun 1 bulan pertama Nah biasanya kan dia Sekitar 15an hari Nanti tumbuh Nah itu dikatakan Pandangan pertama Kemudian dikatakan lagi Pandangan kedua Setelah mungkin 15 atau 20 hari lagi Makanya kan Baglog insan itu Hanya berumuran 2 bulanan Gak ada yang sampai 3 bulan atau 4 bulan Apalagi sampai 8 bulan Seperti yang Sering dibicarakan Petani-petani hebat itu guys ya Bisa hasilkan Log normal itu Bisa menghasilkan 7 on 8 on Dengan Jangka waktu 8 bulan 7 bulan Nah seperti itu Insan gak seperti itu ya guys ya Mungkin teman-teman Bisa berguruk Mereka Kalau mau yang hasilnya Seperti itu ya guys ya Karena kalau belajar Ataupun Diskusi sama insan itu Ya insan memakai Apa yang insan alami Apa yang insan Temui di lapangan Saat ini gitu guys ya Jadi yang insan temuin itu ya Dari mulai Tumbuh pertama itu 2 minggu kemudian Bisalah tumbuh lagi Kedua Kemudian sekitar 2 minggu lagi Tumbuh lagi ketiga Jadi kan Ataupun 2, 4, 6 minggu itu ya Berarti kan hanya Sekitar 2 bulanan ya guys ya Jadi gak sampai 3 bulan atau 4 bulan Bahkan sampai 8 bulan Nah itu pun hasilnya Udah sampai Batas maksimal Log insan ya guys ya Misalkan Ya hanya 4 on Ya udah 4 on itu aja mentok Gak bisa lebih lagi Karena kalau mau kita Lebihkan Ya bisa aja sih Tapi dengan catatan Kondisi jamur Pasti basah Ya kan guys Bisa sekali panen Yang timbangan jamur 2 on Itu bisa jadi 2 on setengah Atau bisa jadi 3 on Yang timbangan jamurnya 1 on setengah Bisa jadi 2 on Ataupun 2 on setengah Nah seperti itu Bisa guys Yang penting kan Yang menentukan Kualitas jamurnya Itu kita guys Mau kita jamurnya banyak Tapi kualitasnya jelek Bisa dibasahi Kalau mau jamurnya standar Kualitasnya bagus Ya bisa kita atur penyiramannya Nah seperti itu guys Jadi untuk usia backlog itu Perhitungannya dari mulai Di saat buka cincin guys Kalau dari pedisnya isan Saat buka cincin Itulah dikatakan baru pertama Karena kalau kita hitung Dari mulai inokulasi Itu gak tentu guys Karena kalau di saat musim hujan Ataupun musim dingin Musim penghujan itu Misilium cenderung lebih lama full Dibandingkan dengan musim kemarau Kalau musim kemarau Memang bisa lebih cepat full Karena suhunya hangat Kalau di musim hujan Dengan suhu dingin Itu akan lebih lama full Jadi kan kita sulit menghitungnya Kadang bisa 28 hari full Kadang bisa 35 hari full Tapi kalau kita hitung Dari mulai pertumbuhan Ataupun dari mulai full backlognya itu Dimulai pandangan pertama Itu rata-rata ada 2 mingguan guys Sudahan Nah jadi mungkin itu guys ya 2 pembahasan dalam 1 video Mudah-mudahan gak banyak komentar Terlalu belibet-belibet Nah isan udah berusaha ngomong Sepenting mungkin ya guys Karena ya Waktunya juga mepet ya guys ya Nah jadi mungkin itu aja guys Join di tiktok instan guys Ada video-video singkat Masalah pembahasan Budi daya jamur tiram Kalau teman-teman bosen Nonton video di youtube Karena panjang-panjang Atau ada iklannya Kalau di tiktok kan gak ada iklannya guys Makanya join ya guys ya Di sayihanatirmizi itu Nama anak instan guys Jadi kita bisa jumpa disitu juga Bisa lebih komunikasi disitu Bisa lebih lancar lagi Diskusinya Nah seperti itu guys ya Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang insan sampaikan Kita jumpa di video-video berikutnya Terus support insan Untuk selalu berbagi Dan membagikan tips Masalah jamur tiram Jangan lupa di like ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya